Intro Eh bro sis, malam barulah Selamat malam bro Dari mana? Rumah Jalan sama kalian? Seminggu dua minggu Eh, kalian harus percaya semuanya Apa? Apa cerita lain? Eh, kau juga van, Kamu tiga dua minggu Apa sih bro? Serius? Kalo sekalian apa-apa? Iya, sebenernya gini Aku dalam minyuk pendam, lama aku sembunyikan Tapi Tapi apa bro? Yang jelas Iya Atau jangan-jangan Layak mau bilang Layak ambil Emang bisa ya Ayo tenang dulu, kalian denger dulu aku Iya Kamu denger Tapi kalian janji dulu ya Jangan kalian bilang sama si Dona Oh itu Tenang leh, selingkupun layak Gak akan kami kasih tau itu leh Hahaha Emang gak salah pilih lah buka warna sama kalian mba Hah? Iya lah leh, bukan galeng-galeng Hahaha Iya sebenernya aku mau jadi pastor Jari pastor? Beneran Aku rasa itu panggilanku Mau jadi pastor aku bilang bro Iya beneran Aku rasa pula ini ya Kombang ayam juga aku rasa ini Loh, tapi emang kenapa kalo aku menjadi pastor Emang muka aku ini gak meyakinkan Eh bro, biar tau ya Kalo mau jadi pastor itu Harus kudus, tulus, lembut, baik hati Bukan kaya kita ini lho ya Muka-muka kita pula ya Ampun rodo Apa lagi kaya? He? Seluruh lah kalian, aku kan bisa bertobak Betul Terus bini kalo itu Eh cewek kalo si Dona Mau kok makan lah itu coba Kalo itu gampang lah, dia kan pengertian Aku yakin lah, dia kan udah baik Cantik, cantik, pastilah dia pengertian Aku yakin dia mau ngerti Dan aku yakin juga Dia pasti bisa dalam orang yang lebih baik dari aku Hehehe Tapi Lek gak habis pikiran Iya Hari gini Lek tiba-tiba ngomong Tentang panggilan Mau jadi pastor lagi Ah itu gak mungkin itu kan Iya kan Tom Selama kita ke kawan Baru kini ku denger lho Seorang Andro gitu lho Mau jadi pastor Iya Rasa Udah lupa ingatan lah ini Bukannya Iya Dulu Lek bilang cinta-citanya Jadi orang kaya Iya Mau keliling dunia Mau lebih kaya dari Siapa ini? Elon Musk Hehehe Iya emang udah benernya itu Lek Tapi kan itu dulu Sekarang Wih Lek Bangun, bangun Eh Apa? Sampai mana? Sampai mana? Gak jelas Lek Ada keadaan Gak jelas Bisa 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 Iya, jadi aku belakang ini kan pikiran terus. Kayaknya aku udah pengen gara jadi pastor. Pasto? Pasto? Udah-dah menurut aku ya. Maslah. Iya. Pernah maka aku dengar ini. Mau jadi apa aku jadi pastor? Iya pak, tenang dulu ya pak. Tenang dulu ya pak. Jadi, bilang tadi. Belakangan ini aku pikiran terus. Aku pengen kali jadi pastor. Aku udah pengen kali panggil pastor. Apa yang aku dapat kalau kau jadi pastor? Kalau jadi pastor kan pak, aku bisa lebih dekat sama Tuhan. Lalu kan aku bisa mendoakan papa sama sama lebih sering. Mendoakan. Jadi memang selama ini, Enggak pernah aku doakan bapak sama mak. Gini, gini. Gini. Sebenarnya kalau untuk memilih suatu tiga di hidup itu, itu bukan gampang mak. Coba belum kau pikirkan baik-baik. Lagian, Gini. Kamu 6 tahun lho. 6 tahun lho. 6 tahun lho. 6 tahun lho. Tengah berkas Tuhan sama kamu. Tapi, Mak. Yaudah deh. Kalau gitu aku pikir-pikir dulu ya. Aku balik kamar lagi ya pak. Oke. Temankan diri, tarik nafas, dan tetap percaya. Dan jangan lupa, berbanyak doa. Tengah. Halo sayang. Hei. Udah lama ya? Maaf ya, tenang. Aku ada hadiah nih buat kamu. Wow. Iya nih, kamu ngomong banget tadi. Iya, maaf macet tadi di jalan. Jadi aku singgah deh. Di Pajak Melati. Oh ya? Iya. Makasih ya, bunganya cantik nih. Eh, kamu udah pesan minum? Iya nih, minum dulu. Iya. Ini minum kesempatan kamu nih. Iya, benar. Kamu tau aja sih. Iya. Yang. Iya. Jadi, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu. Ngomong? Ngomong apa? Tapi kamu mau janji dulu. Jangan marah ya. Ya nggak mungkin lah. Marah. Nah. Iya ini yang aku suka kamu. Iya. Jadi gini. Aku udah lama banget mendam ini. Tampaknya aku mau jadi pastor deh. Jari pastor? Iya. Ah kamu mau apa sih? Iya. Beneran aku mau jadi pastor. Luar dulu deh. Aku tau ini sebenarnya. Tapi, aku ngerasa aku harus bilang ini sama kamu sendiri. Kamu jahat. Misalnya kamu mau ngingin aku. Kenal dulu. Ini demi kebaikan kita juga Makanya aku harus bilang ini Karena Aku juga merasa ada panggilan Siapa sih yang memanggil kamu? Bukan siapa-siapa Gak ada wanita yang memanggil aku Justru ini emang ada panggilan dalam hati aku Meminta aku jadi pastor Udah lama banget aku pendampi Kamu jahat, jadi mau gimana? Bukan aku ya Tapi Aku butuh dukungan kamu Supaya aku gak ragu Buat ambil keputusan ini Kamu tau kan Aku juga sayang banget sama kamu Aku cinta banget sama kamu Aku juga gak mau kamu ninggalin aku Aku gak mau Maafkan aku ya Halo pak Apa nakku? Iya aku mau ngomong Pelanjutan yang aku ngapain Jadi aku udah mikir Aku udah yakin kayak sekarang Aku harus jadi pastor Bukannya mamak naran kau jadi pastor nak Tapi kau kan tau Kau anak mamak sama bapak Kau anak mamak sama bapak Dua sama si Eksa Kami 6 tahun menikah sama bapakmu Baru Tuhan kasih kau sama kami Kau lah kebahagiaan kami Menurus kami nama aku Ngertinya kau nak aku menjadi pastor itu artinya? Iya aku ngerti mak Aku pun udah siap dengan resikonya Tapi mak Aku kan tetap menyenangkan rumah Biarpun aku jadi pastor Atau gak jadi pastor Aku tetap menyenangkan rumah sama bapak Dan apa lagi Adanya Eksa Untuk jadi penerus keturunan kalian Jadi Tetapnya Niat yang lama itu Tidak berubah Loh Andro Apa yang kurang selama ini nak Mama Bapak Kerja jungkir balik loh Bekerja keras siang dan malam Untuk masa depan kalian sama anikmu Sekarang Kau seperti meninggalkan tanggung jawabmu Sia-sia rasanya semua Apa artinya semua itu lagi Betul anak-anak bapak ini Kalau menurut anak-anakku Bagusanlah Kau dulu bertunangan dengan Si dona anak Teman bapak ini Kan dia saling mencintai nakku Ya Kurang apa coba Kalau Kau mau mobil Bisa kami beli mobil Mau rumah yang kau inginkan nanti Bisa kami Sediakan Keretamu sudah berapa Bapak kasih Sekarang dengan rencanamu seperti ini Apa semua yang kami beri itu Tidak bisa membahagiakan Bukan gitu Maaf ya pak Justru aku bahagia Kalian punya orang tua Seperti kalian yang makan Bahkan aku juga senang dan bahagia Selama yang dari kecil Aku banyak kali dapat Sekaranya Semua yang aku minta dipenuhi Aku bahagia Tapi kan aku gak bisa Nahan perasaan aku terus Aku juga Harus Ikuti kata hati aku Aku merasa dipanggil Ingin jadi pastor Ya Syukupan bro Tapi kurasa kau rugi besar lah Kalau kau teruskan Yangmu ini nak Percayalah ya bro Kalau kau teruskan Mau jadi pastor nak Yakinlah Satu besar Ketiratan saya Akan Bapak Sedia Diberikan untuk kau Alhamdulillah Ternyata Coba kita taruh dulu yang disininya Korang ini ya Dari dulu kita Maaf ya pak Sebenarnya Aku pun gak minta harta Yang saya minta sama kamu Tapi aku hanya Minta restu sama kalian Supaya mau Relain aku Dan jadi pastor Ya cukup lah bro Cukuplah nak Ugalah Tinggal gelap Tinggal gelap kami Jangan kasar Semua nak kita Tinggal kan kami Semua raja dari rumah Selalu begitu Jangan gitu pak Nanti saya akibat Maafkan abu ya pak Tapi ini udah Perasa pembinaan berupa Iya gak bisa nak Udahlah bro Udahlah Kalau pergi dunia Mula Udahlah Gimana mak Aku pergi ya Jadi pak pindahkan kami Kami merasa Kami merasa Gak berhagia Aku yakin kok Kaling baiknya aja Aku pergi dulu ya pak Aku perjaga diri ya pak Aku sayang kalian pak Mak Jangan pergi dulu ya pak Sabar maku nanti kami salat Halo pak Aku pulang Aku mau kemana Silahkan Apakah aku terlalu egois Kenapa jadi serumit ini ya Apakah ini arti panggilan yang sesungguhnya Aku harus yakin Semua ini hanya sementara Akan tiba Saatnya aku akan melihat Orangtuaku tersenyum bahagia Eh Eh Sini rumahnya lay Gimana lay Gimana lay Gimana lay Gimana 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 hati juga tidak mudah ya dengankanlah suara hati mulai Assalamualaikum Terima kasih banyak emang gawat emang teman terbaik terima kasih semangat ya siap Pak, aku susah loh walaupun aku diam-diam seperti itu tapi aku susah pada hati anak kita sembra itu pulang-pulang lo tau kan tapi bukan hanya kamu susah aku ikutan ganggu tidurku semua iya, tapi aku pikirkan itu makannya dimana dia Pak aku pikirkan apakah kita memang egois itu kan untuk kebaikan untuk masa depannya sekarang gak usah dulu itulah dibahas sekarang makannya kayak mana tidurnya kayak mana itu yang buat aku susah kali iya kita haraplah masih selamat-selamat dia kita haraplah nanti akan ada solusi tapi kamu carilah Pak dimana dia tanya temannya lalu entah di telepon kayak temannya kompak gitu coba dimana peradaannya kamu cari kamu telepon susah juga memang punya anak semua orang punya anak jadi susah seperti kita ini ya untuk kebaikannya untuk masa depannya pada tadi itu aja masa depan ini sekarang aja itu gak pulang-pulang lo aku susah wah Tuhan kemana lah anakku siang lo ini susah kan aku seperti ini anakku gak pulang pulang udah 2 hari semoga dia selamat selamat pagi pagi siapa ya selamat pagi apa kabar apa kabar Pak baik aduh senang bertemu rambut Pak iya lagi santai hidup Pak iya pastor saya tidak bunga bapak-bapaknya lagi baca-baca baca-baca duduk gitu lah pastor handro dimana Pak bu ya dia pergi ada masalah masalah apa Pak kami kan mau supaya dia sekolah tinggi hebat tau-tau dia minta jadi pastor iya gak cocok lah dengan kami pastor jadi kami agak marah pergi dia pastor iya pastor darupah hari ini belum pelaku ibu belum tau dia dimana sekarang belum maka saya susah kali pastor entah gimana keadaan dia sekarang iya memang Pak ya saya juga mampir disini kebetulan handro itu bercerita juga kepada saya keizinannya ada untuk menjadi imam lah begitu nah gini Pak panggilan itu kan proses jadi kalau misalnya seorang anak dalam hal ini handro sudah mengenal gereja dan merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam iya biarkan biarkan aja dulu dia ibu biar dia ekspresikan keinginannya itu kan belum tentu jadi pastor juga kan panjang panjang prosesnya itu Pak itu dia mendaftar lalu nanti lihat kepribadiannya lihat juga nanti intelektualnya tetapi apapun yang terjadi dia butuh dukungan sebetulnya karena toh niatnya itu kan baik dia mau menyerahkan diri untuk Tuhan dia mau berasa terpanggil ya kita izinkan aja biarkan toh kalau misalnya nanti menjadi panggilannya itu akan diperlancar tapi kalau memang tidak panggilannya ya udah otomatis mundurnya itu Pak ini saya cerita loh Pak saya itu pernah masuk seminari waktu masuk seminari dulu kami empat puluhan orang loh iya Bu empat puluhan orang sudah diseleksi sudah dipilih sudah memenuhi sarat-sarat segala macam eh baru dua tahun sudah mulai mundur tiga tahun mundur lagi mundur 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 sampai sekarang hanya tiga orang yang ditabiskan Pak berat memang iya saya aja iya saya lah salah satu yang ditabiskan itu itu pun bukan karena apa-apa bukan karena hebat karena dukungan orang tua saya didoakan saya didukung lalu saya merasa juga terpanggil dan memurnikan panggilan jadi prosesnya panjang sekali sehingga kita gak bisa kalau dia masuk calon pastor udah jadi pastor belum tentu gitu loh Pak kami pikir gak pastor kalau sekolah pastor itu jadi pastor terus gitu iya kalau dia ditabiskan nanti tapi untuk sampai ditabiskan kan uh lama yang penting sebetulnya kita doakan dia doa aja kalau ini yang terbaik untuk dia untuk apa dia memiliki segala sesuatu tapi dia gak bahagia itu loh Pak maksud saya maka saya juga sampai disini karena saya mendengar dari Andro seperti begitu ya mungkin Bapak dan Ibu juga saya minta lah memberi penuang memberi kesempatan kepada Andro supaya dia menjawab panggilan itu jadi menurut Pak pastor itu butuh proses yang cukup panjang dan belum pasti dia akan menjadi pastor belum tentu belum tentu bahkan ada orang Pak detik-detik hari-hari menjelang dia ditabiskan eh dia mendapat semacam ketetapan dalam hatinya ini bukan panggilan saya ya dia terpaksa mundur tidak bisa kita katakan kalau dia sudah mulai masuk mendaftar situ udah pasti jadi pastor udah apa berat juga kan untuk menjadi seorang pastor tapi masuk pastor juga kalau nanti si Andro ternyata dalam mengikuti panggilan itu bahagia disitu ya itu syukur pada Tuhan itu panggilan kami pun harus bahagia Pak harus ikut disitu ikut bahagia itu memang itu kumah iya iya berarti pengguna hanya Andro yang untuk proses kita pun perlu proses iya Pak dan marah-marah teruskan begitu sama Andro nah begini ya Pak ya menurut pengalaman saya kadang-kadang memang orang tua itu menginginkan masa depan anaknya yang terbaik iya mas tapi yang terbaik kadang-kadang menurut kita orang tua anak kan bisa memilih juga dia memilih mana yang terbaik apalagi Andro saya lihat di gereja wah aktifnya luar biasa di OMK di Akoke ya terlibat di dalam mislinar kegiatan mislinar terlibat jadi lama-lama mencintai juga pekerjaan itu maka mungkin itu adalah rahmat lagi jadi kita dukung saja dulu ya kalau panggilan ya Tuhan pasti akan mempermudah dia tapi kalau bukan Pak tetap Bapak dan Ibu terima dia sebagai anggih juga kalau suatu saat dia tidak berhasil ya sudah berarti bukan panggilan tapi sebagai orang tua memang butuh iman yang kuat juga yang kuat butuh 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 pandangan yang luas juga untuk kepentingan gereja ini yang Pastor katakan tadi memang membuka hati betul saya mau tanya apakah Bapak dan Ibu sayang sama Andro? oh sayang sayang lah Pastor lalu Andro itu anak baik baik sekali kalau anaknya baik kenapa mencegahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik kita beri kepada Tuhan itulah selama ini kan belum terbuka kami Pastor iya belum terbuka iya Pak kami mau supaya apa yang kami punya bisa diwariskan nanti bisa dikembangkan lagi bisa dibawa dengan menjadi kejayaan keluarga betul dan saya setuju sebetulnya Bapak dan Ibu mewariskan sesuatu kepada Anda tetapi selain mewariskan harta Bapak juga dan Ibu bisa mewariskan iman kepada Anda dan kalau anak mendapat warisan yang berharga kenapa juga kita cegah dia untuk mengekspresikan imannya kepada Kresus dan dia menjadi kehidupan Kresus yang total sesuai nasihat Injil ya itu rahmat bagi kita itu warisan yang penting dan mulia serai ya sudah jelas ya Ibu jadi menurut Pastorkan yang penting kebahagiaan anak kita itu ya betul kebahagiaannya itu yang penting anaknya bahagia ya jadi saya pun makin terbuka tapi itu pun semua belum pasti harus begitu tapi kita ikutilah kita ikutilah panggilan Tuhan itu panjang prosesnya kita harus ikut sebagai orang beriman orang tua yang beriman kita pun bertugas ya untung Pastor datang kami sudah berklajar tadi Pastor karena kami sudah pulang-pulang saya suatu-satu maaf menggabung kemesraan bukan Pastor tapi kami bahagia Pastor datang jadi kami tidak lagi apa namanya sama sendro ini mendekatkan harus begini harus begitu gitu Pastor ya sama-sama saya juga senang bisa bawa halo 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 eh halo ada Pastor ini iya iya dahlah mana ada Pastor oh iya iya halo pak maaf iya anakku iya pak maaf ya pak iya iya baru pulang hari pulang zona buat nyusah iya apa pak iya sedangkan lama aku pulang anakku iya anakku ya iya anakku ya mamak juga minta maaf mamak juga kemarin ada hubung kasar sama kawan bro mamak minta maaf ya sayang ya iya aku juga banyak siang yang hari ini cuma aku merasa kesalahan iya enggak juga kesalah kawan bapak juga nak oh kami juga kemarin bapak belum terbuka sedikitpun pikirannya iya tapi dengan kedatangan pastor kami udah ngerti semuanya iya mamak udah tau kita paham bapak ya nak saya kira dudul lah disini kau nak biar enak cerita yuk iya oh iya iya disini aja iya bilang lah pak gimana iya mumpung pastor disini ya kita bicarakan lah halipun sudah bicara pastor sama kamu sekarang kau cerita lah pak iya jadi iya sebenarnya aku mau bilang pak emak kalau kayaknya pikiranku gak berubah aku udah bulatkan hatiku aku udah bulatkan tekadku aku pengen jadi pastor iya iya kami izinkan lu nak emak udah ngerti semuanya apa pastor itu bagaimana kami tadi dengar proses nabung masih panjang iya bukan gampang jadi pastor pasti itu dan memang kalau nanti kau disitu ternyata bahagia kami sebagai orang 20 kami siap kami juga bahagia anak kita menjadi pastor nah jadi mengembira kan ini ceritanya bro wah jarang-jarang loh kayaknya berhasil ya pastor hehehe jarang-jarang loh orang tua langsung ngomori harus tuh begini ya jadi ini pertanyaan disini kan iya wah mantap selamat rasko makasih makasih ya pastor muka-muka bener-bener jadi pastor yang bagus yang yang lalu yang Terima kasih. Terima kasih.